Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita di awdbnd pedia akan membuat tutorial permodelan 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 untuk penurunan atau reformasi yang ada di dalam tanah dengan menggunakan program pendek elemen GeoStudio 2019 R2 atau sering disebut dengan GeoSloop ini adalah tampilan GeoStudio 2018 untuk sering dikenal dengan GeoSloop GeoSloop nah disini untuk analisis dia ada beberapa opsi disini ada tujuh tujuh opsional untuk pemilihan analisis yang slope W ini adalah biasa digunakan untuk analisis selereng untuk mendapatkan bidang gelincir atau sliding area itu sudah dibahas di tutorial sebutnya dan untuk defraction atau deformasi deformation itu biasa kita menggunakan sigma atau W nah ini kita coba kali ini kali ini adalah menggunakan sigma W ini contoh yang telah kami buat ini kita bisa buka tampilannya adalah seperti ini nah ini untuk melihat deformasi yang terjadi pada gedung ini yang sudah diberi perkuatan contoh misalnya yang sebelumnya jadi kita membuat beberapa analisis gedung kita kasih beban nanti dapat nilai deformasinya bisa dilihat dari yang kita tinjau misalnya ini kita tinjau ini didapat deformasi lateralnya adalah 0,003 meter dan deformasi vertikal atau orah Y itu turun sekitar 10 cm atau 0,118 nah ini pada saat sebelum di gedung kalau bisa sesudah ini permodelan selanjutnya ini ada beberapa model ini ini dulu pertama ini yang kita beri terhadap fondasi puru platnya jadi nanti deformasinya terlihat ini bisa terbaca dari sini ini deformasi yang terjadi setelah dikasih beban adalah 1,7 setelah itu kita kasih treatment dengan file ini hasilnya akan seperti ini setelah dikasih file dia akan deformasinya lebih kecil dari 1,7 jadi 0,9 itu karena ada daya dukung file setelah itu kita coba analisis dengan penambahan support karena gedungnya sudah ada kita mau perkuat supaya lebih kecil penurunan yang terjadi contohnya dari 0,9 jadi 19 cm jadi kondisinya sangat aman oke kita mulai dengan new kita bisa gunakan metrik A3 atau A4 itu dipersilakan untuk analisis ini kita tinggal add nah ini tadi yang slope limit equilibrium atau limit keseimbangan ini biasanya untuk lereng analisis lereng untuk mendapatkan sliding area dan ini yang kita akan gunakan adalah sigma dengan load and deformation ini adalah parameter yang keluar ini namanya bisa kita masukkan sesuai proyek kita ini contoh tutorial kiosu analisis type nya yang kita pilih tadi adalah load deformation untuk ini cukup dikosongin ini standar nanti kalau misalnya ada initial stress condition tinggal dipilih ada dua option analisis dan untuk initial pwp atau water untuk air permukaan tanah dalam tanah tinggal dipilih ada empat option itu nanti di advance kursus tutorial ini masih dasar ini dikosongin maksimum iteration nya ini bisa dibuat 100 berarti akan memakan waktu yang lama dan maksimum investment differential untuk gunakan 1 cm waktu yang digunakan durasinya kita buat 1 one day ini secara standar tinggal silahkan dipilih untuk durasi bisa kalian dan ini pun kosongin jadi tidak begitu banyak yang dirubah untuk deskripsi ini diisi silahkan mengenai kondisi tanah naik 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 kondisi existing lahan atau area yang akan dibangun sudah oke close ini sudah masuk untuk yang perlu kita buat pertama mendefinisi grid atau unit unitnya ini sudah yang sering kita gunakan waktu menggunakan detik masa kilo panjang meter gaya kilonewton temperatur celsius dan energi kilojoule ini adalah unit yang kita gunakan setelah itu masuk ke grid grid itu adalah spacing dari tiap-tiap modul yang ada di sini ini bisa kita buat satu setengah kali satu setengah ini diconteng semua supaya nampak di layar ini secara besar jadi kalau kita kecilin dia otomatis menyesuaikan lebar ukuran sorry ini tidak ada yang dibuat yang pertama adalah kita melakukan geometri geometri tanah merek atau bangunan pertama mana define gunakan sorry draw region ini contoh sebenarnya nanti data tanah ini lapisannya menyesuaikan stratigraphy tanah jadi nanti hasil boring itu kita tahu kedalaman nilai SPT-nya itu menyesuaikan itu ini 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 sekedar contoh contoh dengan ini lengnya kelihatan ya jadi kita bisa panjangin nah ini adalah misalnya 2 meter kita kita buat 2 meter cukup masih sangat kecil mungkin kita coba rubah dulu untuk ini sudah kertasnya mungkin yang di close close oke metri property ini kita kalau 2 dimensi ini biasanya untuk yang ada panjang file karena metri panjang agak tidak terbaca ini contoh kalau kita menggunakan simetri dengan central ini leda 320 lingkar nanti kalau misalnya kita pakai panjang menggunakan 2 dimensi oke kita coba gambar oke kita coba untuk bentar ini define untuk was oke ya ya nah ini untuk sketch skala kita bisa gunakan untuk skala basket axis ini arah x ini arah y x minimum 0 maksimumnya misalnya 50 dan begitu juga x misalnya maksimumnya 30 close nah ini sudah terlihat kurang 50 mereka 30 sekarang kita bisa bikin gambar tadi region dari 0 misalnya lebarnya 40 tinggi lapisan pertama lapisan 8 meter begitu pula ini kita coba tinggal dengan ketahuan 20 oke nah ini sudah didapat 3 layer lapisan tanah nah setelah itu kita asumsikan bahwa diatasnya akan ada bangunan nah kita cukup menggunakan titik jadi batasan misalnya bangunan lebarnya sekian ini dari 8 ke 22 berarti ada 14 meter ini kita kasih gambar untuk batasan ya jadi nanti ini ini adalah area gedung yang akan membebani tanah ini kalau sudah kita close sekarang kita men-define material material ini adalah data data dari tanah misalnya lapisan pertama n dengan SPT 10 material yang digunakan adalah total stress kita pakai modulus elastisitasnya itu dia tergantung dari nilai SPT tanah misalnya 0 sampai 10 bisa kita menggunakan nanti dihitung mendapatkan nilai modulus elastisitas dari material misalnya SPT 10 biasanya 3000 kpa terlalu kita add lagi nspt 20 misalnya total stress ini adalah 5000 kpa nanti ini dihitung sesuai dengan nilai SPT mendapatkan nilai modulus elastisitas dari material karena dia 3 layer kita coba tambah lagi nspt misalnya 60 total stress ini biasanya sampai 25.000 ini kita coba ok solo gain nanti materialnya akan terlihat disini nah setelah itu kita melakukan draw boundary condition draw boundary condition ini fungsinya melakukan pengakuan dari bidang yang kita tinjau nah ini adalah stress strain ini sudah jadi ada nilainya jadi kita tinggal masukkan boundary condition untuk beban bangunan beban bangunan ini adalah xyc nah yang diisi adalah arah y stress stress ini dihitung dari gaya aksial yang terjadi itu jadi sebenarnya ini adalah tegangan jadi kalau satunya kilogram per meter persegi jadi kalau misalnya kita punya gaya aksial dikalikan dengan buah penampang yang kita bebanin dan itu akan menjadi stress misalnya ini kita tulis adalah 100 arahnya karena kebawah adalah minus ok close nah ini tinggal kita isi tadi kalau penjelasan yang tadi ini pixel arah x penguncian arah x ini y kalau di bawah nah kita tinggal isi ini pixel tinggal di klik nah sudah begitu juga kanan nah terkunci jadi arah x dia terkunci jadi arah ke sana ini lebih dominan kebawah nah setelah itu yang di bawah kita gunakan pixel xy karena kita kekang dia tidak melarik sana tidak turun kebawah nah setelah itu boundary untuk beban bangunan nah ini sudah dia terbatas dari titik sini sampai titik sini dengan nilai minus 100 kpa nah setelah ini selesai kita melakukan identifikasi terhadap material tanah itu ada di draw material ini SPT1 ini SPT2 ini SPT60 ini ini sesuai dengan hasil boring yang kalian keluarkan nanti cari oke yes nah ini sudah ada oke ya nah setelah itu kita melakukan mesing jadi pembagian mesing fungsinya untuk membagi segmentasi-segmentasi model geometri ini supaya kita bisa menentukan nilai tegangan yang kita butuhkan jadi bisa teridentifikasi seperti modul 10x10 tinggal klik di modul ini kita sudah tahu jarak dari sini ke sini ke sini itu didapat nah itu ada di draw mesing property nah ini kita bisa pilih satu atau dua untuk untuk mempermudah tapi oke tinggal kita klik tinggal kita klik ini juga bisa segmentasi kita mau merubah bisa dengan analisis misalnya triangle juga bisa tapi biasa triangle nanti terisi sendiri nah ini sudah kita messing sebenarnya dari sini kita sudah bisa melakukan analisis kita coba start diset dulu tutorial tutorial semoga tidak ada masalah nah dia berjalan mengidentifikasi raja dan akhirnya keluar ini model awal dan ini deformasi yang terjadi nah ini terlihat konturnya kita bisa lihat dari sini tinggal di klik nah ini bentuk deformasi yang terjadi tinggal memilih untuk disini konturnya bisa lihat sologen nah disini bisa kelihatan pergerakan yang terjadi akibat beban yang ada diatasnya kita bisa identifikasi dengan cara ini kita bisa kita klik daerah yang mana misalnya disini ini kelihatan di placement yang terjadi 0,10 cm atau misalnya tinggal di klik saja ini 10 cm lateralnya sekian kan bisa kelihatan dari sini tadi ini tinggal pilih view nya mau seperti apa kita mau pakai ini tinggal kita ubah ini bentuk awal ini bentuk yang terjadi tinggal kita klik disini bisa dapat berapa sih penurunannya kita bisa ketahuan dari sini misalnya disini nah ini penurunan X nya berkecil naik atas koma lima untuk krep nya ada deformation tapi tidak terbaca biasanya harus membaca ini tinggal kita pilih mau di placement terhadap seal strain atau strain saja nanti tinggal kita pilih penurunan ini adalah untuk dari nah untuk lapor untuk grafiknya kita bisa misalnya contoh mau ngopi tinggal disorot saja baru paste di media yang kalian akan taruh bisa juga di print langsung ini terlihat sudah review nya ini kalau mau di print ini kita bisa close kembali nah untuk laporan nya ini bisa kita find viewer tinggal save atau mau pakai yang ini tinggal klik objek mana yang mau ditinjam disini tinggal copy to export sudah didapat ini line matchingnya ini matching ini informasi nah ini untuk draw circle more circle tinggal klik dimana ini kita tahu nilai nilai stress yang terjadi itu 100,5 kpa kita ada normal adalah 58 ini more saya tinggal copy atau tinggal print ini dia untuk draw vector nya kita tahu vector adalah 0,1358 8 meter nah ini dari sini sudah kita bisa dapatkan berlaku dari tanah tersebut jadi sebenarnya nah kalau misalnya mau mancang kasih mancangan kita kembalikan ke awal dulu setelah itu kita bikin model file file itu dengan garis draw oke garis lagi oke nah ini misalnya ngasih panjang nah yang perlu kita lakukan adalah draw struktural bib buat draw struktural ini define and ini misalnya file file diameter berapa 30 yang dihitung adalah modul elastisitas materialnya misalnya kalau baja berarti 200 ribu atau misalnya menggunakan beton untuk nanti dia akan berapa misalnya ini adalah 23 ribu ini ini adalah luas penampangnya diameter diameter berapa itu misalnya 0,9 ini anggap aja seperti itu nanti ini dihitung berumum inersianya berapa misalnya 54 bentar udah ini harap dihitung sesuai data material yang kita gunakan ini ini tinggal diklik sampai dia merah kita coba start dia akan error karena kita masih menggunakan assist metric dia tidak akan membaca nah untuk bisa menalisis kita merubah sesmetriknya menjadi 2D sorry itu ada di sini nah ini 2D oke kita tinggal start untuk tickness tadi 1 meter nah ini sudah kelihatan nah dia terbaca apakah kita lihat apakah dia berubah 0 0 tadi 0,1 hampir 10 11 cm ini sudah 0,8 berarti ada peningkatan jadi penurunan nya berkurang karena ada panjang nah itu ini ini draw tadi mana sorry kita lihat di sini define tadi geometry nah ini element thickness itu maksudnya 1 meter ke arah sana jadi per 1 meter project property ini tinggal kalian isi ya itu dulu untuk tutorial dari geostudio 2018 r2 r2 untuk permodelan deformasi yang terjadi pada tanah akibat beban di atasnya kita bisa lihat perilaku deformasi atau penurunan yang terjadi setelah kita kasih beban di atasnya nanti selanjutnya kita akan bisa membuat tipikal badan jalan yang ditimbun bertahap nanti bagaimana perilakunya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi